teman temanku semua dimanapun berada semoga teman teman di hari ini dalam keadaan sehat amin selalu datang pertanyaan buat saya teman teman ya tentang proses di dalam pengendapan jadi pertanyaannya begini apakah dengan menggunakan pertukaran ion ataupun dengan menggunakan sabun soda api logam yang ada pada air kaya itu akan larut semuanya jadi begini teman teman di dalam proses pengendapan yang kita gunakan dengan sistem asam jika kita melakukan pengendapannya itu tergantung dengan apa logam yang akan kita turunkan walaupun kita menggunakan sabun ataupun menggunakan seperti soda api atau SMB atau soda kue ataupun soda as jadi yang harus teman teman ketahui di dalam proses pengendapan ini kita harus bisa mengetahui kita harus mengetahui bagaimana formula yang kita gunakan itu atau soda api atau soda api yang kita gunakan itu kita harus mengetahui berapa kemampuan itu yang harus kita ketahui seperti contohnya seperti contohnya sabun bisa juga kita gunakan untuk melakukan pengendapan seperti kopi teh itu apabila kita masukkan kepada asam dia itu bisa menaikkan pH 5 sampai 6 demikian teman teman kalau sabun kita bisa menaikkan sampai pH 7 dan 8 seperti saya ulang tadi lagi soda api itu bisa sampai naik 14 dan dia itu sangat cepat menaikannya daripada pH tersebut jadi teman teman jika kita akan mengendapkan air kaya yang akan kita lakukan jika kita menggunakan soda api disitulah kita betul-betul memilahnya memilahnya begini teman teman jika kita ingin menurunkan hanya logam emas dari pH awalnya 1 dan 2 daripada kadar di air kaya tersebut contohnya air kaya kita pHnya 1 atau 2 jadi kalau kita hanya untuk menurunkan emas saja supaya tidak turun logam-logam lain kita jadikan dia itu di pH 3 sampai 3,5 jika ada logam yang turun di pH 3 sampai 3,5 berarti itu tuh emas semua tapi naik dia di pH 4 dan 4,5 itu akan ada logam lain yang akan turun nah jadi sering teman-teman kita itu menggunakan sodium metabolisofit untuk melakukan pengendapan khusus emas kenapa seperti itu? karena sodium metabolisofit ini bisa menaikkan pH tetapi dia menaikkan pH tidak drastis dia bisa sampai menaikkan pH itu sampai 4 makanya teman-teman yang penambang atau pengolah-pengolah logam ini yang sistem asam atau basah sistem asam yang utamanya untuk SMB mereka menggunakan SMB kenapa seperti itu? tadi saya ulang lagi karena SMB bisa menaikkan pH 3 dan 4 mana yang logam yang turun di antara 3 dan 4 itu dominan yang turun itu adalah emas demikian teman-teman jadi itulah proses di dalam pengendapan nah seperti yang di hadapan kita ini teman-teman ya ini endapan endapan ini mengandungi kadar besi tinggi ini teman-teman ya kadar besinya sangat tinggi nah sekarang kita endapkan ini dengan menggunakan sabun kita menggunakan sabun setelah dimasukkan sabun dia itu naik di pH sekian kita mencoba adakah yang turun di dalam larutan yang kandungan besi ini tinggi logam emas nah justru itu dari awalnya ini material ini teman-teman ya material air kaya ini ini awalnya 200 ml sekarang saya tambah airnya menjadi 3 kelilipat menjadi 500 liter nah sekarang saya coba untuk melakukan pengendapannya ini tadi malam ya teman-teman ya saya emas dan saya endapkan boleh teman-teman lihat mungkin itu ada endapan sedikit di bawah teman-teman itu ada endapan sedikit yang bisa yang bisa teman-teman lihat itu endapannya sedikit berarti di besi juga di air kaya yang kandungan besi tinggi emas juga ada nah jadi kalau kita ingin memproses air kaya kita itu bisa melakukannya bertahap-tahap langkah awalnya kita mengambil dulu contohnya emas dulu setelah diambil emas dan perak misalnya kita ambil tembaga dulu setelah diambil tembaga apalagi yang mau diambil selanjutnya contohnya paladium ambil lagi paladium apapun yang ada di dalam air kaya atau yang terlarut itu bisa kita ambil satu persatu dengan formula-formula atau alat-alat pengendap yang banyak dijual di pasaran demikian teman-teman jadi saya katakan lagi untuk melakukan pengambilan logam mulia daripada larutan kaya itu tergantung dengan kita sendiri-sendiri apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita ambil disesuaikan saja dengan PH-nya selamat menikmati